Intro Oke selamat siang ya kepada para viewer di channel Monek Surabaya Seperti biasa di awal pekan, di hari Senin ya Kita akan memberikan informasi Bagaimana pergerakan market dalam satu minggu ke depan Atau satu pekan ke depan ya Di periode tanggal 3 sampai 7 April ya Di tahun 2023 Ini bagi teman-teman semua yang mungkin menganalisa dalam weekly ya Atau mungkin satu minggu ya ini Tentunya cukup bermanfaat tentunya ya Bagaimana pergerakan market dalam sepekan ke depan ya Ini baik dari analisa-analisa teknikal Baik persistent support maupun dari fundamental Berita yang akan mempengaruhi pergerakan trend market Dan juga news berita untuk minggu ini Berita apa saja ya yang tentunya akan menjadi penggerak market ya Oke stay tune terus di channel kita Monek Surabaya Di ajaran weekly outlook ya Sampai selesai tentunya Untuk bisa mendapatkan manfaat dari berita-berita Yang akan saya sampaikan ini ya Untuk satu minggu ke depan ya Oke kita awali di pergerakan mata uang Kita perhatikan di sini Untuk pergerakan mata uang euro ya Ini kita perhatikan di sini Oke kita set up di dalam pergerakan di weekly ya Ini weekly kita set up untuk mingguan ya Kita lihat di sini ada pergerakan double top ya Ini kita perhatikan di sini secara weekly ya Ini tentunya kita memiliki peluang untuk menjadi level resistant ya Sementara ini yang menjadi penggerak market secara mingguan ya Kemudian kita lihat di sini minggu ini sempat langsung dibuka Dan mengalami tekanan penurunan Apakah akan melanjutkan penurunan Atau justru akan berbalik naik Menguji level resistant ya Di garis ini tentunya Kita lihat di sini pergerakan untuk minggu ini ya Yang pertama adalah sentimen peluang redanya kebijakan moneter the Fed ya Berpulang untuk menopang mata uang euro dolar ya Ini naik untuk jangka pendek di awal pekan ini ya Data ekonomi zona euro yang cukup penting pekan ini Yang harus kita perhatikan ya Giawali di hari Senin ya Pukul 14.55 Dari laporan dari negara Jerman ya Melaporkan laporan untuk manufaktur PMI ya Kemudian zona euro final manufaktur PMI ya Yang dilanjutkan pukul 15.00 ya Dan juga hari Selasa ya Pukul 13.00 ada laporan dari Jerman kembali Memberikan laporan tentang laporan trade balance ya Kemudian zona euro yang akan melaporkan PPI ya Di pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat Kemudian di hari Rabu ada dua berita Yang kembali dari Jerman ya Akan melaporkan laporan untuk final service PMI Pukul 14.55 waktu Indonesia Barat Dan juga zona euro ya Akan melaporkan laporan untuk final service PMI ya Di pukul 15.00 Dan minggu ini diagiri dari negara Jerman ya Yang akan melaporkan laporan untuk industrial production Di hari Kamis Pukul 13.00 waktu Indonesia Barat ya Kita lihat disini untuk level-level resistance ya Yang perlu diperhatikan Karena trend minggu ini Diperkirakan akan naik ya Mata wang euro dolar Level resistance pertama ada di 1.1025 Kemudian resistance kedua di 1.1135 ya Kita lanjut untuk pergerakan di matawang ponsterling dolar ya Kita lihat disini untuk ponsterling dolar Oke kita perhatikan disini ponsterling dolar juga sempat tertahan ya Di garis Dan kita perhatikan disini ada triple ya Ini triple kalau kita tarik ke belakang Ini ada triple top ya Di 1.7415 ya Ini menjadi level resistance sementara tentunya ya Dan kita lihat disini juga pembukaan awal minggu ini ya Ini langsung ditutup Langsung bergerak turun ya ini ya Untuk pagi hari ya Oke untuk fundamental minggu ini yang menjadi perhatian ya Peluang melemahnya dolar Amerika Serikat di awal pekan ini Berpeluang untuk menopang ponsterling dolar naik untuk jangka pendek ya Laporan untuk PMA Inggris di pekan ini menjadi peluang mengerak untuk ponsterling dolar ya Oke walaupun teknikal minggu ini, senen ini ya Mendapat tekanan penurunan Tapi fundamental ini menunjukkan adanya kenaikan Ini yang perlu diwaspadai ya Apakah penurunan di awal senen ini hanya bersifat teknikal aja ya Tetapi diwaspadai fundamental mengatakan bahwa akan ada kenaikan ya Untuk data ekonomi minggu ini yang menuju menjadi perhatian ya Diawali di hari senen 15.30 Laporan UK Final Manufacture PMI ya Kemudian hari Rabu pukul 15.30 Ada laporan untuk UK Final Service PMI Kemudian hari Kamis pukul 13.00 Ada laporan untuk UK Halifax EPI ya Untuk level-level resistance yang menjadi perhatian ya Untuk ponsterling dolar Yaitu yang pertama ada di 1.2450 Kemudian yang kedua di 1.2600 ya Ini level-level resistance sementara Oke kita lanjutkan untuk pergerakan di mata uang Asia Yaitu Yen Jepang ya Kita lihat disini minggu lalu sempat mengalami kenaikan ya Untuk mata uang Yen ya Sementara tertahan di garis exponential movement rate ya Yang kita tahu sebagai level resistance sementara ya Kita lihat disini untuk fundamental minggu ini ya Sentimen pelemahan dolar Amerika Serikat Berpeluang untuk menekan turun ya Dolar Yen di awal pekan ini Untuk jangka pendek ya Fokus pasar pada tankan Data tankan dan PMI Jepang ya Di awal pekan Sebagai peluang menggerak dolar Yen ya Ada pun rilis data ekonomi Jepang pekan ini Yaitu yang pertama adalah Jepang tankan manufaktur indeks ya Di hari Senin pukul 6.30 Kemudian Jepang final manufaktur PMI Yang juga Senin pukul 7.30 Waktu Indonesia Barat Kemudian diakhiri di hari Jumat ya Pukul 6.30 ada Jepang average cash earning ya Dan untuk level-level support ya Ada di 131.50 dan 127.70 ya Kita lanjut untuk bergerakan di patawang ausi dolar ya Kita lihat disini ada simetri triangle ya Ini kita perhatikan disini untuk ausi dolar di mi weekly ya Ini kita lihat disini untuk muda mental yang kita miliki ya Peluang naiknya harga komoditas lokam emas dan tebaga Dan turunnya dolar Amerika Serikat berpeluang menopang ausi dolar naik ya Di awal pekan ini Kebijakan moneter RBI pekan ini menjadi fokus utama Untuk penggerak mata uang ausi dolar ya Ada pun rilis data penggerak pekan ini ya Yaitu yang pertama adalah di hari Senin ya Pukul 8.30 dan 8.45 Ada laporan untuk Australia Retail Sales Dan juga China Checks Manufaktur PMI ya Dan dilanjutkan hari Selasa pukul 11.30 ada RBI Cash Rate dan Rate Statement Ini menjadi perhatian minggu ini ya Dan kemudian di akhir hari Kamis pukul 8.30 ada laporan Australia Trade Balance ya Dan untuk level-level kunci ya Diperkirakan level resistan pertama di 0.0676 ya Dan kedua di 0.6835 Demikian untuk informasi pergerakan di mata uang ya Kita lanjut untuk pergerakan di indeks saham Asia Kita awali di indeks saham Nikkei Jepang ya Kita lihat disini minggu lalu sempat terkoreksi naik ya Dua pekan terakhir Ini sempat menembus garis exponential moving average ya Ini tentunya akan memicu adanya tren kenaikan ya Tetapi di paspadai ada level resistan sementara di 28.350 ya Di area disini Apakah akan menjadi breakout dan memicu adanya tren kenaikan kembali Kalau kita perhatikan dari stok katik oskilator masih ada dukungan untuk kenaikan kembali Dan juga trend lain untuk bullish ini juga masih adanya potensi untuk kenaikannya di minggu ini Kita lihat fundamental ini adalah yang redanya kekhawatiran krisis perbankan Dan naiknya saham-saham sektor teknologi di pekan lalu Ini berpeluang untuk menopang indeks Nikkei Menguat di awal pekan ini ya Fokus pasar pada data tankan dan PMI Jepang di awal pekan sebagai peluang penggerak indeks Nikkei Pergerakan pekan ini yang perlu jadi perhatian yaitu adalah Pergerakan untuk mata uang dolar yen Pergerakan pasar ekuitas global Berita Jepang tankan manufaktur indeks Jepang final manufaktur PMI dan juga Jepang average cash earning ya Ini yang menjadi perhatian untuk pekan ini Untuk indeks Nikkei Untuk level resistan pertama yang menjadi perhatian yaitu adalah di 28.500 Kemudian resistan kedua di 29.000 ya Oke kita lanjutkan untuk pergerakan di indeks saham Hanseng ya Indeks Hanseng kita perhatikan disini masih dalam trend lain pulis ya Ini dan juga ada di atas garis exponential moving average ya Ini tentunya akan menunjukkan adanya potensi kenaikan juga ya Struktur skilator juga masih memberikan dukungan untuk kenaikannya untuk minggu ini ya Kita lihat disini jika pelemahan dolar Amerika Serikat berlanjut di awal pekan Berpeluang untuk menopang indeks Hanseng naik kembali untuk jangka pendek ya Fokus pasar pada laporan checks in PMI Tiongkok pekan ini ya Yang menjadi pergerak pekan ini tentunya kita perhatikan pasar ekuitas global Dan juga laporan China checks in manufaktur PMI Yang dirilis Senin pukul 8 lebih 45 Untuk level resistan yang perlu diberikan yaitu adalah di 21.050 Dan 21.900 ya untuk indeks Hanseng Oke demikian untuk informasi pergerakan market di minggu ini Kita berpindah kepada komoditi emas ya Oke kita perhatikan disini ada simetri triangle ya Ini kita perhatikan juga sempat menembus ya Untuk awal minggu ini garis support bawah ya Ini tentunya akan memicu adanya tren penurunan kembali dari segi teknikal ya Kita lihat disini untuk fundamental ya Minggu ini yang kita menjadi perhatian yaitu adalah Sentimen peluang redanya kebijakan moneter Berpeluang untuk menopang harga emas naik untuk jangka pendek di awal pekan ini Fokus utama pasar pada data tenaga kerja Amerika Serikat sepanjang pekan ini Termasuk data non-pump error di hari Jumat ya Ada pun berita-berita yang menjadi penggerak dolar Amerika Serikat minggu ini ya Di awal di hari Senin pukul 21.00 ya Ada laporan untuk US EASM Manofaktur PMI Kemudian hari Selasa ada GLTS Job Opening Kemudian di hari Rabu 1945 seperti biasa Ada laporan ADP Non-Farm Employment Change Kemudian hari Rabu 21.00 ada laporan ESM Service PMI Dan Kamis 1930 seperti biasa setiap Kamis ada laporan Employment Claim Dan Jumat 1930 yang ditunggu-tunggu Yang dirilis Jumat sebulan sekali ya Yaitu adalah laporan Non-Farm Payron Dan level-level support dan resistance ya Support pertama ada di 1930 ya Kemudian support kedua di 1880 ya Dan untuk resistance pertama ada di 2010 ya Kemudian resistance kedua di 2090 ya Oke demikian untuk level-level kunci Komoditi emas di minggu ini Kita lanjut untuk pergerakan Di pergerakan untuk mata komoditi oil ya Kita lihat disini cukup menarik ini ya Dengan adanya open gap ya yang terjadi cukup tinggi ya Ini memungkinkan kalau dari sekitar nickel Memungkinkan untuk berpotensi untuk menutup gap tersebut ya Dengan menariknya di 76.00 ya Tetapi kita juga lihat fundamental yang tentunya akan membawa Pergerakan untuk harga oil ini kembali naik dulu ya Ini tentunya juga menjadi perhatian kita Kalau ingin mengambil posisi di komoditi oil ya Kita lihat disini fundamental minggu ini ya Naiknya ekspetasi permintaan minyak mentah Berpeluang untuk menopang harga minyak naik Untuk jangka pendek di awal pekan Fokus pasar pekan ini pada pertemuan OPEC Plus di hari Senin Dan data cadangan minyak mentah Amerika Serikat di pekan ini Ada pun rilis data pergerak minggu ini Untuk komoditi oil Yaitu adalah OPEC GMMC meeting ya Di hari Senin Kemudian seperti biasa ada laporan crude oil inventory dari API Pukul 3.30 dan crude oil inventory dari EIA Yang pukul 21.30 Dan juga di akhir pekan selalu ada laporan aktivitas serik dari Baker Hux Itu berita-berita yang judulnya menjadi penggerak market oil Untuk minggu ini ya Dan untuk level-level kunci Yang belum menjadi perhatian ya Itu adalah resisten pertama di 78.00 Dan di 81.50 ya Dan untuk level support ada di 71.50 dan di 68.50 ya Oke demikian untuk level-level kunci di minggu ini ya Semoga menjadi support dari kita Bermanfaat bagi teman-teman semua Untuk analisa mingguan kita Periode 3-7 April 2023 Oke sebelum saya akhiri Saya akan memberikan poin-poin penting ya Untuk pergerakan market di minggu ini Yang pertama dari harga emas Diperkirakan berpeluang naik Untuk jangka pendek Di awal pekan ya Fokus utama pasar pada data tenaga kerja Amerika Serikat Sepanjang pekan ini Termasuk data non-farm error di hari Jumat ya Kemudian dari harga minyak berpeluang naik ya Untuk jangka pendek di awal pekan Fokus pasar setuju pada pertemuan OPEC Plus Di hari Senin Dan data cadangan minyak mentah Amerika Serikat pekan ini Kemudian euro-dolar berpeluang untuk naik Jangka pendek di awal pekan Data-data ekonomi zono euro yang cukup penting Pekan ini menjadi faktor-faktor penggerak Untuk mata uang euro-dolar Poster link dolar diperkirakan berpeluang naik Untuk jangka pendek di awal pekan Laporan PMI Inggris di pekan ini Menjadi peluang penggerak untuk poster link dolar Untuk dolar-yen diperkirakan berpeluang bergerak turun Ya di jangka pendek di awal pekan Fokus pasar pada data tankan dan PMI Jepang di awal pekan Sebagai peluang penggerak dolar-yen Kemudian untuk ausi dolar diperkirakan berpeluang naik Untuk jangka pendek di awal pekan Kebijakan moneter RBI di pekan ini Menjadi fokus utama penggerak mata uang ausi dolar Kemudian untuk indeks Nikke diperkirakan berpeluang naik Untuk jangka pendek di awal pekan Fokus pasar pada data tankan dan PMI Jepang di awal pekan Sebagai peluang penggerak indeks Nikke Kemudian yang terakhir Indeks Hanseng berpeluang naik Untuk jangka pendek di awal pekan Fokus pasar pada laporan ceksin PMI Tiongkok pekan ini Oke, demikian untuk laporan weekly outlook Minggu ini ya Di periode 3-7 April 2023 Semoga acara yang kita berikan ini Menjadikan support dan menjadikan trading Bapak-Ibu sekalian Menjadi lebih mudah dan lebih maksimal Di minggu ini tentunya Oke, saya ucapkan semoga sukses Selamat trading Anda minggu ini Dan sampai ketemu di minggu depan Selamat siang dari saya Terima kasih telah menonton